Nah, hari ini MyLens mau ngebahas tentang anarkisme. Hai semuanya, selamat datang kembali di MyLens. MyLens sudah nge-review tiga buku tentang ilmu politik ya teman-teman. Yang pertama itu tentang negara republik, yang kedua tentang negara kerajaan, terus yang ketiga yang barusan ini tentang otoritarianisme atau diktatorship yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman. Dan hari ini MyLens mau ngebahas tentang anarkisme. Mungkin istilah ini udah nggak asing di telinga teman-teman ya, tapi belakangan ini anarkisme lebih sering diartikan sebagai kekerasan. Padahal sebenarnya arti sesungguhnya dari paham anarkisme itu bukan melulu kekerasan. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa sih artinya paham anarkisme dan kenapa paham ini bisa tumbuh di dalam sejarah pemerintahan, MyLens hari ini mau nge-review sebuah buku yang adalah pemikiran atau tulisan dari Bapak Anarkisme yaitu Mikhail Bakunin. Dan yang mau MyLens review hari ini adalah tulisannya yang diberi judul God and State. Nah, seperti apa sih pemikirannya Mikhail Bakunin yang tertuang di dalam buku ini? Mari kita simak sama-sama yuk, because reading can change your life. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata anarkisme? Mungkin kekerasan, demonstrasi, atau kerusuhan. Sekarang ini anarkisme memang memiliki konotasi yang cenderung negatif dan identik dengan kekerasan. Namun sebenarnya, istilah anarkisme sendiri bukan berarti hal itu. Justru pada awalnya paham ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan kekerasan. Anarkisme merupakan paham yang menentang berdirinya negara sebagai lembaga yang mengatur masyarakat. Menurut para penganutnya, negara dengan kekuasaannya menjadi penindas yang membatasi masyarakat dan oleh karena itu harus dihapuskan. Salah satu tokoh terkenal yang menyebarkan paham anarkisme adalah Mikhail Bakunin. Mikhail Aleksandrovich Bakunin lahir dari salah satu keluarga bangsawan Rusia pada 30 Mei 1814. Pada usia muda, ia berhenti dari jabatannya sebagai perwira tentara dan meninggalkan harta warisan leluhurnya demi menjadi pejuang revolusi. Bakunin meninggalkan Rusia pada tahun 1840 di usianya yang baru menginjak 26 tahun dan mengabdikan hidupnya untuk melawan segala bentuk tirani. Dalam kiprahnya, ia tidak banyak berteori atau menuangkan pemikirannya ke dalam tulisan seperti Karl Marx atau Friedrich Engels. Ia lebih banyak terjun langsung dalam aksi-aksi pemberontakan di wilayah-wilayah Eropa. Oleh karena itulah ia disebut sebagai penganut paham materialisme. Karena aksi pemberontakan yang dilakukannya, Bakunin menghabiskan banyak waktu di penjara dan pengasingan. Pada tahun 1861, setelah 12 tahun di penjara akibat tertangkap pada pemberontakan Dresden, Bakunin melarikan diri dan mulai mengembara keliling dunia. Pengembaraannya ini memperjumpakannya dengan kaum-kaum revolusioner di seluruh Eropa dan menjadikan namanya melegenda. Namun, meski demikian, ia tidak pernah mau diperlakukan seperti legenda-legenda dalam sejarah pada umumnya. Ia memandang jijik penghargaan dan penghormatan, bahkan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sebab menurutnya, perjuangannya ia lakukan untuk menentang segala bentuk penindasan, dan bukan untuk mendapat penghargaan. Kebayangkan betapa kerasnya orang ini. Satu-satunya karya Bakunin yang berisi pemikirannya yang komprehensif ialah tulisan yang diberi judul God and State atau Tuhan dan Negara. Tulisan ini pun sebenarnya tidak sistematis dan banyak berisi gagasan yang terpotong-potong. Namun demikian, tulisan ini telah mempengaruhi banyak pemikir dan mereka semua mengakui keberlianan Bakunin dari tulisannya. Dasar pikiran God and State ialah penolakan Bakunin atas otoritas dan penggunaan kekerasan dalam segala bentuk. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan kemarahan terhadap banyak pihak, yakni para pendeta, raja, negarawan, tentara, pemilik modal, pejabat, polisi, militer, sipir dan algojo, pemegang monopoli, kaum kapitalis, lintah darat, kontraktor, tuan tanah, ekonom, bahkan para politikus hingga pengasong gula-gula. Semuanya itu ia sebut sebagai penyiksa, penindas, dan penghisap manusia. Namun, dari semuanya itu, dua lembaga paling terkemuka yang memperbudak manusia menurutnya adalah agama dan negara. Semua negara menjadi instrumen bagi segelintir pemegang hak istimewa untuk menguasai sebagian besar manusia lainnya, dan semua lembaga agama menjadi sekutu setia negara dalam menaklukkan umat manusia. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah, pemerintah telah memanfaatkan agama untuk melanggengkan kebodohan dan kesengsaraan mereka. Bahkan lebih tajam lagi, esensi dari agama menurut Bakunin adalah penghinaan atas kemanusiaan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah budak. Tuhan menjadi kebenaran, keadilan, kebaikan, keindahan, kekuatan, dan kehidupan, sedangkan manusia adalah kepalsuan, ketidakadilan, kejahatan, keburukan, ketidakberdayaan, dan kematian. Tidak berbeda dengan negara, agama adalah pelenyapan atas kebebasan dan kestaraan. Oleh karena itu, berkebalikan dengan diktum terkenal Voltaire, Bakunin menyimpulkan bahwa apabila Tuhan benar-benar ada, maka dia perlu dilenyapkan. Bakunin menyatakan perang habis-habisan terhadap agama dan negara. Menurutnya, agar menjadi bebas, manusia harus melepaskan diri dari kekuasaan spiritual dan temporal yang menjadi milik agama dan negara, dan untuk mencapai hal itu, seseorang harus memiliki dua kualitas yang paling berharga, yakni kekuatan untuk berpikir dan keinginan untuk memberontak. Namun tugas pembebasan itu tidaklah mudah, sebab menurut Bakunin, telah muncul golongan baru yang bermaksud mengajarkan orang ke dalam ketidaktahuan agar golongan tersebut dapat menguasai mereka. Golongan yang dimaksud adalah kaum intelektual. Dalam hal ini, Bakunin menunjuk Karl Marx dan para pengikutnya. Awalnya mereka memang seperjuangan dan berpisah ketika mereka sampai pada titik ini. Bakunin melanjutkan perjuangan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, sementara Marx bersama dengan Engels dan kelompoknya mengembangkan komunisme. Menurut Bakunin, Marx dengan komunismenya tidak akan mengakhiri penindasan, melainkan membangkitkan penindas baru, yakni kaum intelektual. Pada bagian pembuka bukunya, Bakunin langsung melontarkan kritik tajam bagi Marx. Ia mengawali tulisannya dengan sebuah pertanyaan. Siapakah yang benar? Kaum idealis? Ataukah kaum materialis? Kaum idealis yang ia maksudkan adalah kelompok Marx dan para pemikir lain, sementara kaum materialis adalah dirinya dan orang-orang yang berjuang dengannya. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Bakunin bermaksud menyatakan bahwa bagaimanapun, kaum materialis masih lebih benar dibandingkan kaum idealis, sebab fakta ada sebelum ide. Bakunin memiliki pandangan tersendiri tentang agama dan Tuhan. Ia memandang Tuhan sebagai pencipta yang angkuh dan pemarah. Tuhan menciptakan manusia, melemparkan mereka ke sebuah taman, lalu melarang mereka menyentuh buah pengetahuan yang akan mengantar mereka pada pemahaman tentang diri mereka sendiri. Tuhan ingin manusia selamanya menjadi binatang buas yang merangkak di hadapannya yang adalah pencipta dan tuannya. Namun, kemudian setan muncul. Bagi Bakunin, setan adalah pemberontak abadi, pemikir bebas pertama, sekaligus pembebas dunia. Setan membuat manusia malu atas kebodohan dan ketaatan hewaninya dan menorehkan segel kebebasan di dahi mereka. Setan mendorong manusia untuk membangkang dan menyantap buah pengetahuan. Dari kisah ini, Bakunin mengungkapkan tiga prinsip dasar yang mengonstruksi kondisi esensial perkembangan peradaban manusia, yaitu kebinatangan manusia, pikiran, dan pemberontakan. Kebinatangan manusia berkaitan dengan perekonomian baik sosial maupun sebagai individu. Pikiran mereka berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan pemberontakan mereka terhubung dengan kebebasan. Selain itu, Bakunin memandang agama menciptakan imajinasi-imajinasi yang absurd tentang Tuhan dan menciptakan keyakinan yang tidak masuk akal bagi manusia. Dengan absurditas inilah, agama membatasi pikiran dan kebebasan manusia, dan oleh karenanya, agama sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang ia sebut sebagai penyiksa, penindas, dan penghisap manusia untuk menguasai sesamanya. Mereka semua akan mengulangi kata-kata Voltaire yang terkenal, yakni apabila Tuhan tidak ada, maka dia perlu dihadirkan. Sebab orang-orang harus memiliki agama, itu adalah katup pengaman. Gagasan tentang Tuhan bagi Bakunin menyeratkan pelucutan akal manusia dan keadilan yang berujung pada perbudakan manusia dalam teori dan praktik. Oleh karena itulah, berkebalikan dengan Voltaire, Bakunin berpandangan, apabila Tuhan benar-benar ada, maka ia perlu dilenyapkan. Bakunin melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua agama itu kejam, semuanya berdiri atas genangan darah, karena semuanya bersandar pada gagasan pengorbanan yang terus-menerus menjadikan manusia sebagai korban balas dendam Tuhan yang tidak pernah puas. Wah, buku ini benar-benar berisi kemarahan ya, guys. Kemarahannya ini ditujukan juga kepada negara. Baginya, negara baik yang berbentuk monarki maupun republik dibangun dengan tujuan untuk mengatur dan membatasi manusia-manusia di dalamnya. Republik Romawi pun menurutnya dibangun di atas perbudakan. Namun, Bakunin memiliki pandangan yang lebih positif terhadap negara yang berdiri pada masa peradaban Yunani kuno, di mana manusia-manusia berkumpul membentuk himpunan manusia bebas, kemudian menciptakan kebebasan melalui ilmu pengetahuan, seni, puisi, dan filsafat. Model peradaban seperti inilah yang ingin diwujudkan Bakunin, di mana setiap manusia bertanggung jawab mengatur kehidupannya sendiri dan menjalani kehidupan yang bebas tanpa belenggu negara. Negara bagi Bakunin hanyalah lembaga yang dikuasai segelintir orang yang dianggap hebat, dan dengan kehebatannya itu mengajarkan rakyat untuk hidup sesuai dengan peraturan kenegaraan, dan pada akhirnya menguras banyak hal dari mereka. Oleh karena itulah, setiap warga akan selalu menjadi abdi bagi negaranya, sebab negara secara diam-diam menempatkan rakyatnya sebagai budak. Kaum intelektual juga bermain peran di sini. Seringkali, dengan dalih untuk membebaskan rakyat dari penguasa sebelumnya, mereka memprovokasi rakyat dengan ide-ide untuk melawan pemerintah. Namun kemudian, merekalah yang menjadi penguasa menggantikan penguasa sebelumnya. Ilmu pengetahuan dapat membebaskan. Namun, di tangan kaum intelektual, ilmu pengetahuan dapat menciptakan belenggu baru yang membuat manusia tetap hidup dalam kebodohan dan ketidakmengertian akan dirinya sendiri. Buku ini diterbitkan enam tahun setelah kematian Bakunin, yakni pada tahun 1882, sebab naskahnya ditemukan di antara tumpukan surat milik Bakunin yang ia tujukan pada dua anarkis terkenal, yakni Carlo Caviero dan Elisi Reklus. Naskah buku ini tidaklah utuh ketika ditemukan oleh Caviero dan Reklus, dan mereka berusaha mencari-cari sisanya, namun tidak dapat ditemukan. Akhirnya, naskah yang tidak utuh ini diterbitkan sebagai pamflet di Genewa, dan diberi judul Diu Eletat, atau Tuhan dan Negara. Tanpa diduga-duga, buku Tuhan dan Negara menjadi karya Bakunin yang paling banyak beredar dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, dan masih dinikmati banyak orang, bahkan lebih dari satu abad setelahnya. Itu tadi reviewnya teman-teman, pahamnya agak nyerempet-nyerempet ke ateisme ya, dan sebenarnya pemikirannya soal kebebasan itu lumayan mirip dengan pemikirannya para kaum liberal, hanya kalau kaum liberal itu masih setuju dengan berdirinya sebuah negara gitu, tapi kalau kaum anarkis, dia benar-benar menentang sama sekali kehadiran negara sebagai lembaga yang berotoritas untuk mengatur masyarakat. Nah, disini aku mereview buku ini bukan bermaksud memprovokasi teman-teman untuk juga menentang berdirinya negara ya, teman-teman. Aku masih cinta NKRI, dan aku juga nggak bisa membayangkan gimana sih jadinya kehidupan manusia kalau nggak ada lembaga yang mengaturnya. Tapi disini aku cuma mau membagikan pengetahuan ini buat wawasan teman-teman, supaya teman-teman juga semakin luas ya pengetahuannya tentang dunia politik, dan teman-teman bisa semakin bijak juga untuk hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oke, itu tadi review bukunya. Terima kasih banyak buat yang sudah nyimak, dan jangan lupa tonton My Lens Minitalk yang di hari minggu. Kayaknya hari minggu ini agak terlambat, teman-teman. Aku akan mulai sekitar jam 9.15, tapi stay tune aja, karena aku juga akan mengundang seorang teman yang luar biasa. Kita akan ngomongin beberapa hal soal perempuan, tapi bagi para cowok wajib banget kepo. Oke, jangan lupa nanti ditonton ya hari minggu jam 9 lewat 15. Dan jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life.